Intro Inilah salah satu destinasi wisata air terjun Cipatala yang berada di kawasan perumahan perkebunan swasta desa penumbangan Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki nilai histori salah satu saksi perjalanan sejarah Kabupaten Sukabumi Air terjun Cipatala belum diketahui oleh masyarakat umum namun masyarakat sekitar sudah tidak asing keberadaan air terjun Cipatala Air terjun ini memiliki ketinggian jatuhan air dari atas ke permukaan mencapai 20 meter dengan kedalaman dasar kubangan mencapai 8 meter Selain itu juga memiliki bentuk separuh lingkaran mencekung mencorok ke dalam mirip kepala Gucci Aksasa dengan panjang kurang lebih 200 meter serta dipenuhi rimbunan pepohonan besar maupun kecil menambah eksotis suasana alam liar Meski sekitar air terjun kedalamannya bervariasi selain itu juga memiliki daya tarik tersendiri yaitu sebuah bunker kecil berbentuk segi 4 berukuran 3 meter persegi posisinya berada di balik air terjun dengan kedalaman ukuran mendatar sekitar 200 meter panorama alam yang asri ditambah warna air yang terlihat hijau jernih kerap disebut sebagai green tea dimana paduan warna kontras dinding babatuan yang tersusun artistik oleh alam menurut pengakuan Su Henry yang merupakan salah satu pegawai perkebunan mengetahui keberadaan bunker di kawasan air terjun Cipatala konon sejak jaman kolonial Belanda dimana tempat ini sudah menjadi lokasi wisata bagi Tuan, Nyonya, dan Sinyo Belanda hal tersebut dikuatkan dengan keberadaan gudang pabrik peninggalan Belanda yang tidak jauh dari lokasi Curug Cipatala yang kini beralih fungsi menjadi kantor perkebunan hadapun keberadaan bunker tersebut dibuat oleh warga penumbangan pada jaman VOC sebagai saluran pembangkit listrik tenaga air sedangkan jaman Belanda emang betul di sini kekebunan Belanda dulu-dulunya itu buntu tembusnya ke itu ke apa curug itu Curug Cipatala buat ngebuang aja itu mau ngebuang air gitu dari dalamannya ke sana mah sampai situ kayaknya ada sih 200 meter kayaknya dari sini ke sana hal ini juga diperkuat oleh pengakuan Dedin merupakan warga sekitar Dedin semasa usia masih kanak-kanak kawasan tersebut merupakan tempat bermain pada masa itu dirinya masih polos sering menemukan benda berbahaya sisa semasa perang dunia kedua berupa mortir aktif atau benda lain dijadikan alat mainan bersama temannya dirinya tidak mengetahui jika benda tersebut berbahaya bisa mengancam jiwanya bila mana benda tersebut meledak benda tersebut dibuang kembali di lokasi alelan air terjun tempat dia menemukannya sampai saat ini mortir tersebut dan sejumlah benda berbahaya masa perang tidak pernah diketahui keberadaannya kalau sama teman kan main di sana ya tau-tau-taunya di bawah itu ada kan cuman kan dulu gak tau itu apa gitu ya cembungin lagi sama teman gitu cuman katanya sih katanya kan di di daerah kaya itu yang curug itu kan tempat pembuangan buat pembuangan-pembuangan senjata mobil juga teng-tengan itu dibuangin sih itu katanya kata orang-orang terang-tua dulu sih saat kontributor MGS TV bersama sejumlah pengunjung mencoba menalusuri kedalaman banker hanya bisa mencapai kedalaman 50 meter lantaran kondisi banker semakin ke dalam dipenuhi lumpur tebal dan tidak bisa dilihat serta tidak terawat selain itu dikhawatirkan di dalam banker dihuni binatang buah seperti ular atau sejenis binatang yang berbahaya terhadap manusia bagi yang penasaran ingin mengetahui keunikan spot wisata air terjun Cipatala mudah dijangkau akses menuju ke lokasi dari kota Sukabumi menuju arah terminal Bojonglopang kecamatan Campang Tengah ini menempuh perjalanan sekitar 28 km dari terminal Bojonglopang perjalanan dilanjut 1,5 km untuk menuju lokasi air terjun Cipatala tidak jauh dari pinggiran Jalan Bojonglopang Cemerlang di mana berjalan kaki atau berperkendaraan roda 2 melintasi kawasan komplek pergudangan dan kantor perkebunan dari kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.